Intro Ya Pemirsa terima kasih ada masih bersama kami di program Dokterku Disharekan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang Masih bersama dengan ibu dokter Rila Sofi Triana M. Pesi Psikolog Beliau adalah psikolog di rumah sakit jiwa Islam Klender Masih membahas mengenai dampak psikologis gangguan makan pada remaja Baiklah ibu, lanjutkan ya Jadi kan tadi seputar penanganan sih Tadi aku sempat tanya tentang apa psikoterapi ya Atau mungkin ada pengobatan yang lain juga kan Yang melibatkan dokter gitu katakanlah Karena kan tadi kan menyakut fisik nih gitu kan Resikonya juga kemana-mana nih Kalau yang tadi kasusnya berat-berat gitu ya Jadi bagaimana solusinya juga dan juga mencegahnya juga ya Oke silahkan aja langsung ibu Jadi untuk apa namanya untuk cara mengatasinya ya Cara mengatasinya dan kemudian nanti kita bahas pencegahan secara psikologis ya Cara mengatasinya ya terutama kalau kita melihat anak kita sudah demikian Mengalami gangguan makan Alangkah baiknya untuk orang tua untuk segera dikonsultasikan Anak tersebut ya itu ke dokter atau mungkin ke psikolog ya Nanti dari kami biasanya nanti kami akan melakukan terapi-terapi Ya itu ada namanya CBT, ada psikoedukasi, ada pemilik terapi, kognitif dan sebagainya Yang disesuaikan dengan case-nya Jadi kasus anak itu, kasus remaja itu kan berbeda-beda kita sesuaikan Nah kemudian mengenai cara mengatasinya Cara pencegahannya Jadi mengatasinya sudah Sudah, sekarang pencegahannya Nah ini biasanya yang ditanyakan oleh orang tua Gimana sih cara pencegahannya Yaitu mencegah kita yang orang tua yang punya anak terutama Atau remaja itu sendiri Yaitu terutama kita mencegah dari melakukan diet Itu pasti berulang kali Karena diet itu memang itu lagi sekarang itu lagi memang lagi dalam tanda kutip itu lagi trend ya Diet yang ekstrim Yang terlalu berlebihan Bagaimana caranya tadi seperti yang dikemukakan di depan Yaitu orang tua ataupun remaja untuk selalu Apa bukan selalu dalam arti kata ikut untuk makan bersama Ya kan bergabung dengan teman-temannya atau dengan apa Supaya nanti bisa terlihat apakah dia itu terlalu mengontrol diri Tidak untuk dalam pola makannya dan sebagainya Jadi untuk orang tua terutama yang punya anak remaja Ajaklah anak tersebut untuk makan bersama Itu salah satunya Kemudian yang kedua yaitu melakukan komunikasi Karena itu awal mengapa dia melakukan gangguan makan itu Karena tidak terjadinya komunikasi antara orang tua dengan anak Jalinlah komunikasi yang baik terutama tentang pola makannya Kemudian gaya hidupnya dia bagaimana itu dikomunikasikan dengan remaja tersebut Kemudian yang ketiga yaitu kalau bisa menghindari konflik Karena kenapa itu terjadi secara psikososial itu terjadi Jadi gangguan makan pada remaja salah satunya konflik antara anak dengan orang tua Terutama yaitu peran ibu Ya peran ibu dan remajanya yaitu remaja putrinya Karena ini kan kebanyakan dialami oleh remaja putri Lakukanlah apa namanya Subih terhindar dari konflik Jalin komunikasi yang baik Berikan mereka kasih sayang Berikan mereka edukasi orang tua pendekatan dengan anak Demikian juga remaja juga dengan orang tuanya Terutama dengan ibunya Mungkin dengan tadi ya treatment terapi Terapi sih tadi terapi kan psikoterapi segala macam Adosibitis segala macam Itu bakal ketahuan juga ya tergali kali ya Ini sebenarnya jangan-jangan pemicunya ternyata karena konflik ini justru ya gitu Jadi bukan persepsinya dia mungkin barangkali yang terkait dengan tadi peer group Atau tayangan-tayangan atau apapun yang dia lihat Tapi ternyata mungkin itu juga salah satu dia mengatasi masalah gitu ya Supaya mendapat perhatian orang tua bisa aja kan Bisa aja kan Sebenarnya macam-macam juga Jadi tugas orang tua juga cari tahu juga apa Mungkin masalah mendasarnya ini apa Yang lebih ke personal gitu ya Intinya komunikasi gitu ya Atau mungkin ada tips lagi ibu gitu Karena kan tadi kan ada juga penelpon yang bertanya Pola makannya itu sendiri ya mungkin bisa konsultasi juga ke mungkin ahli gizi Atau apa karena kan ini kan tidak hanya melibatkan psikolog aja Atau dokter tentu aja gitu ya Jadi mungkin siapa-siapa juga sih yang bisa bersifat memberi dukungan di sini Artinya orang-orang yang mungkin seperti apa Entah itu profesional ataupun mungkin di lingkungan sekitar juga Kalian bisa ambil peran di sini ibu Jadi benar Jadi memang kita harus apa namanya penyelesaiannya itu memang secara holistik ya Secara menyeluruh dan integrasi dalam aplikata tenaga-tenaga profesional Yang berkaitan dengan masalah itu ya tadi seperti dikemukakan oleh Mbak Rini Ada mungkin dokter, psikolog, kemudian apa nama ahli gizi Ya kan Kemudian apa namanya orang-orang terdekat ya kan Keluarga-keluarga terdekat dan terutama yang memegang peranan adalah orang tua Orang tua yang memegang peranan adalah ibu Ibu di situ Karena dia yang melihat perilaku makan dari anaknya tersebut Apakah dia melalami gangguan makan atau tidak Karena itu yang paling tahu adalah ibunya Dia yang dekat ya dengan ibunya Makanya oleh karena itu faktor orang tua sangat berperan besar sekali terhadap ini Karena kan banyak sekarang dengar kasus body shaming atau apa kan Ini kerap nih erat kaitannya juga nih dengan tema kita hari ini gitu ya Jadi mungkin untuk pesannya juga kali ya untuk ke semua orang ya jangan body shaming juga kali ya Nanti efeknya bisa kemana-mana soalnya ya Oke karena waktunya terbatas ibu Jadi kesimpulannya singkat saja mengenai tema hari ini Jadi kesimpulannya untuk terutama untuk mengenai gangguan makan Diupayakan untuk orang tua untuk selalu apa namanya Memperhatikan anaknya terutama anak yang remaja dalam pola makannya Apakah dia melakukan diet secara ekstrim atau tidak Karena ini berkaitan dengan gangguan makan Yang pada akhirnya gangguan makan itu akan Apa namanya secara psikologis Itu dampaknya sangat buruk untuk remaja itu sendiri Dan terutama yang terakhir yaitu menghindari konflik Konflik antara remaja dan orang tua Yang pada akhirnya nanti itu juga menjadi salah satu pemicu terjadinya gangguan makan Oke Ibu Rila terima kasih telah berbagi ilmunya disini Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak Sukses dan berkas selalu untuk Ibu Rila ya Terima kasih Baiklah pengirsa Terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini Saya Rini Ayu Ningitias Beserta Sukrim Tugas mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih